Intro Polda Metro Jaya melakukan pelepasan bantuan sosial untuk korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh wakab Polda Metro Jaya Brigjen Polhendro Pandowul. Bantuan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya berupa masker 43.000 pisis, 2.600 obat-obatan, dan vitamin, bahan-bahan makanan seperti mie instan, biskuit, minuman, beras, dan bahan pokok lainnya, juga berupa pakaian selimut, sarung, tikar, dan alat-alat mandi. Kegiatan ini merupakan tahap pertama Polda Metro Jaya untuk mengirimkan bantuan langsung ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dan bantuan ini nantinya masih akan berlanjut terus. Baru saja kita menyaksikan pelepasan bantuan sosial, bencana alam untuk saudara kita di Kalimantan Selatan dan juga di Sulawesi Barat yang langsung dilepas oleh Pak Wakabolda. Pertama-tama atas nama Polda Metro Jaya berbelah Sungkawa. Atas adanya korban yang meninggal dunia maupun juga korban yang luka-luka akibat bencana alam di Sulawesi Barat dan juga di Kalimantan Selatan. Sampai dengan data kemarin kita ketahui bersama ada dua gempa memang cukup besar walaupun ada beberapa daerah-daerah yang lain juga gempa banjir. Ada banjir tapi dua gempa ini. Satu pertama di Sulawesi Barat kita ketahui yang terjadi 15 Januari kemarin. Ini korban meninggal sampai dengan data terakhir kemarin sore, ada 91 yang meninggal. Kemudian ada yang hilang sekitar 3 orang, luka berat 253 orang, luka ringan 679 dan luka sedang sekitar 240 orang. Dari Jakarta, Aprianti dan Kronika melaporkan. Terima kasih telah menonton!